Selamat pagi, hari ini kita ada perjalanan mendadak ke Bandung nih dan kita istirahat di daerah Cikalong, Cianjur Tempat peristiratan ini terkenal di antara para promotor yang menuju ke arah Bandung ataupun sebaliknya Pemandangannya bagus, tempatnya jadinya murah Udah gitu kita dapet sinar matahari yang lumayan buat dipakai untuk berjemur yang selama ini kita jarang dapetkan di Jakarta Dan bekal apa sih guys? Kali ini mamang bekal mie goreng, telur ceplok, dan ayam goreng Yang enak banget kita nikmati di kisaran jam 8 pagi atau 9 pagi di kawasan Cikalong, Wetan, Cianjur Dengan view yang cantik, sinar matahari yang bagus, udahlah pokoknya pas banget sarapan disini Biasanya di tempat ini ramai banget para promotor yang istirahat Tapi tumben hari ini kita cuma berdua aja nih guys Pokoknya tempatnya cocok lah untuk menggalau Ria Mamang enjoy dulu ya, pokoknya nikmatin aja dulu pemandangannya yang asik, cantik, dan wow pokoknya Dan kopi pagi, jangan sampai lupa dimanapun kamu berada, oke? Apalagi dicocol sama roti Nah selepas Cianjur, kita lewat situ Ciburui nih Sempat kaget juga dengan perubahan yang ada di situ Ciburui ini Karena setahu mamang dulu situ Ciburui ini belum ditata sampai sedemikian rupa ya Dan dulu mamang pernah mancing disini nih guys Diajak sama teman mamang dulu Waktu jaman SD ataupun SMP Tapi lupa deh, itu kisaran berapa tahun lalu Dan dengan perubahan situ Ciburui sekarang Jadi lebih bagus nih Pengelolaannya lebih rapi Fasilitasnya lebih lengkap Ada untuk fasilitas olahraga Pokoknya buat kalian yang pengen berwisata Gak usah jauh-jauh dari daerah Bandung deh guys Disini aja udah lengkap semuanya Dan insya Allah nanti kita akan explore situ Ciburui Sampai ujung ya Dan tuh, spot mancingnya masih tetap ada Masih tetap sama kayak dulu Hari menjelang malam Bandung hujan Dan kita butuh sesuatu yang hangat untuk dimakan Dan kayaknya pilihan untuk makan mie goreng Dengan sambalnya yang pedas dan acarnya yang seger Jadi pilihan kita nih guys Dan mas-masnya juga belum siap nih guys Dan kita jadi salah satu pembeli pertama di tempatnya Pokoknya gak apa-apa nih mas Kita tungguin Sampai masnya siap Dan kita dilayani Emang ya Hujan gak di Jakarta Gak di Bandung Sama aja derasnya Tapi apapun itu Tetap kita syukuri Wah seneng banget deh Lihat mas-masnya ini semangat banget Meskipun hujan Tapi tetap semangat menjemput rezeki guys Nih akhirnya tiba saatnya masak Pokoknya kita lihatin mas-masnya beraksi ya Bandung dan kulinernya Adalah dua mata uang yang saling berkaitan Pokoknya makanan apapun yang ada di Bandung Kalau kita nikmatin musim hujan Semuanya pasti enak guys Pokoknya Mamang Macece Bakal eksplor makanan apa aja yang enak di Bandung Tungguin ya Pokoknya pantangin terus channel youtube kita Jangan lupa di komen, like, subscribe Terima kasih buat kamu yang udah komentar positif Dan yang belum komen Ditunggu komentarnya ya Masukkan kritik atau muncaran Tetap kita terima pokoknya Dan aromanya udah mulai kecium nih guys Di tengah suasana hujan Dikasih aroma masakan yang nikmat Jadi pengen buru-buru selesai si masnya masak Dan kita santap di rumah Kita persen dua versi ya Versi pedas dan versi original Meskipun takarannya tiap hari sama Tapi si mas-masnya tetap kejus rasa dong Pokoknya buat pelanggan si mas-masnya pengen yang terbaik Aduk terus mas Aduk terus Biar aromanya makin keluar Dan hujannya pun gak mau berhenti ya Makin malam makin deras Akhirnya beres juga nih jajan Tinggal dibungkus deh mas Jangan lupa sambalnya ya Dan untuk 15 ribu perbungkus Itu sangat pantas banget guys Apalagi cuaca dingin kayak gini Akhirnya bungkus Terima kasih ya Buat kalian yang udah ngikutin kita Ikutin perjalanan kita hari ini Pokoknya jangan lupa di subscribe Di like, di komen Dan kita nikmati Mie nya di bawah guyuran hujan Kota Bandung malam ini Makasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax